Fakta mengejutkan Ferdi Sambo diserahkan polisi kejaksa melaksanakan di sidang. Ferdi Sambo bilang sangat menyesal terkait pembunuhan Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Tak terduga Ferdi Sambo juga meminta maaf kepada para keliarga Brigadir J dan orang tuanya Almarhum Joshua. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya termasuk bapak dan ibu dari Joshua, ungkap Ferdi Sambo, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Suatu hal diberitahukan saat akan dibawa keluar dari gedung Jampidum Kejagung. Ferdi Sambo dijaga ketat Brimob untuk kembali ditahan di rutan Mabes Polri. Ferdi Sambo menyatakan siap menjalani proses hukum. Dia juga sempat membela istrinya, Putri Candrawati. Saya siap menjalani proses hukum, istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, ucapnya. Ferdi Sambo bersama kelima tersangka pembunuhan Brigadir J diberikan kepada jaksa. Mereka secepatnya disidang. Di tengah kasus ini, Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dengan kuat maruf. Perlakuannya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP soal pembunuhan Junto Pasal 55 Junto 56 KUHP, pelaku tersangka juga ditahan. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati